Untuk jalur dibuka, jalur! Kasih jalur! Rapat jalur! Hari ini hadir di lokasi kebakaran di RW8, RW8, Kelurahan Groga Utara, Kebaruan Lama, Jakarta Selatan untuk menyampaikan rasa prihatin kepada warga korban kebakaran karena yang terdampak sebanyak 133 rumah dan 166 kakak Dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan bantuan dalam bentuk makanan instan kemudian obat-obatan ringan untuk membantu BPBD dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang menangani warga di fase tangga bencana ini Kita juga tadi sudah rapat dengan Kelurahan dan DPR Agrogo Utara untuk menyusun proposal pengajuan bantuan BBR atau bantuan bangunan rumah yang terdampak kebakaran ini untuk kita ajukan kepada Kementerian Sosial mengingat sekarang Bapak Ida Nur Wahid menjabat di Komisi 8 DPR ini yang berminta dengan Kementerian Sosial Kita minta doanya warga sekalian agar bantuan itu disetujui oleh Menteri Sosial dan bisa memberikan manfaat kepada warga agar segera terjadi proses rekonstruksi dan rehabilitasi Tolong bantu untuk jalurnya diamankan dulu Kami dari mewakili pengurus RW dan juga sekaligus juga mewakili pengurus IPC PKS Kebayoran Lama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Hila Nur Wahid yang telah memberikan perhatiannya atas musibah ini telah memberikan bantuan yang mana warga terdampak sekitar 133 kakak rumah dan 166 kakak dan juga ada hampir 500 jiwa yang kehilangan tempat tinggalnya